Pemirsa saat ini pihak kepolisian telah mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan terhadap penemuan jasad wanita dalam lemari kos. Kasus penemuan bayat wanita berinisial RW di dalam lemari kos hingga saat ini memasih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian kantongi identitas terduga tersangga kasus pembunuhan terhadap Resti Widia berusia 30 tahun yang mayatnya ditebukan di dalam lemari pakaian kamar kos di daerah Kelurahan Pakuan Baru, Kejabatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Diketahui, bayat Resti Widia ditebukan dalam lemari pakaian di kamar kosnya pada Rabu 25 September 2024 lalu, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Parat Malam. Korban merupakan warga Serang, Provinsi Banten, dan salah satu penghuni kos terseput. Korban terakhir kali dilihat oleh penghuni kos lainnya pada selasa 24 September 2024 malam. Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus tewasnya Resti Widia. Banyak misteri yang masih belum terungkap dalam kasus ini. Salah satunya yaitu akun TikTok milik Resti Widia yang berubah nama. Kasus Restim Polresta Jambi, Kompol Baharatua Siregar, saat diwawancarai di Polda Jambi, pada selasa 1 Oktober 2024 mengatakan bahwa kasus tersebut masih menjadi atensi peduh Polresta Jambi, dan saat ini pihaknya telah berhasil mengantuki identitas terduga tersangka pembunuhan tersebut. Selanjutnya, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil autopsi dari rupa sakit. Terima kasih. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.